Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar pagi hari ini? Saya percaya kita semua aman dalam lindungan Tuhan, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja bahkan yang ada di rumah, kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menembah Tuhan kita. Mari sebelumnya kita akan tundukkan kepala kita, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Ruh Kudus. Hati kami mengucap syukur Tuhan kepada-Mu pagi hari ini, buat segala penyertaan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga Tuhan pagi hari ini Tuhan kami ada Tuhan, sebagaimana kami ada saat ini tempat ini Tuhan, dengan keadaan sehat dan kekurangan suatu apapun Bapak. Itu semua karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semua karena pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami minta pengurapan-Mu Tuhan turun di tempat ini Tuhan Yesus Kristus. Baik kami semua yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah, semua yang mengikuti ibadah pagi hari ini, kami minta pengurapan-Mu turun Tuhan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Allah kami yang baik, bila Engkau ditinggikan, dimuliakan Tuhan di tempat ini, bahkan di mana kami beribadah Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik, kami percaya Tuhan, di mana Engkau ditinggikan, di mana Tuhan Yesus dimuliakan, disitu akan terjadi mujizat, disitu akan terjadi sesuatu yang luar biasa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Allah kami yang baik, terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan Yesus, saudara-saudara kami Tuhan yang beribadah, bahkan tidak bisa juga beribadah, Tuhan melawat dan memberkati pagi hari ini. Terima kasih Bapak Allah kami yang baik, kami mau serahkan seluruh ibadah kami pagi hari ini, ke dalam tangan pengasihan-Mu, dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik, bagimulah segala hormat, pujian, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya katakan. Amen. Engkau yang layak ditinggikan Bapak, Terima kasih Bapak, Terima kasih Rok Kudus, Engkau sungguh manis, Engkau sungguh baik dalam hidup kami, kemuliaan hormat bagimu, pujian pengaguman hanya bagimu Tuhan. Haleluya, 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 Engkau lah kekuatan kami Tuhan, Engkau lah kemuliaan kan Tuhan, bagimu segala hormat, pujian, Haleluya, mari angkat hati kami ke sorga, angkat tangan-Mu, Haleluya, Engkau lah kekuatanku, Engkau lah kemuliaanku, Engkau lah segalanya, Engkau permata, Haleluya, Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkau lah segalanya, Panggil dia Yesus, Haleluya, Yesus, Domba Allah, Mulia namamu, Yesus, Domba Allah, Mulia namamu, Yesus, Haleluya, Yesus, Domba Allah, Mulia namamu, Haleluya, Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang termulia Tuhan, Haleluya, Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maaf, Engkau lah segalanya, Saat jatuh, Saat jatuh kau angkatku, Saat haus kau penuhiku, Engkau lah segalanya, Angkat tangan Yesus, Serukan dia, Yesus, Amen, Domba Allah, Mulia namamu, Yesus Tuhan, Yesus, Domba Allah, Mulia, Mulia namamu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Domba Allah, Mulia namamu, Yesus Tuhan, Yesus, Domba Allah, Mulia namamu, Mari kita tekan lebih dalam lagi pujian ini, Haleluya, Engkau lah kekuatanku, Engkau lah kekuatanku, Engkau lah kemuliaanku, Engkau lah segalanya, Engkau bermata yang indah, Engkau bermata yang indah, Takkan pernah ku lepaskan, Engkau lah segalanya, Mari sedukan dan panggil dia, Haleluya, Yesus, Domba Allah, Amin, Mulia namamu, Yesus Tuhan, Yesus, Domba Allah, Mulia namamu, Katakan kau hapus segala dosaku, Kau hapus segala dosaku, Segala celah dan maluku, Engkau lah segalanya, Saat jatuh kau angkatku, Haleluya, Saat jatuh kau angkatku, Saat haus kau penuhiku, Engkau lah segalanya, Oh, Yesus, Haleluya, Yesus, Domba Allah, Mulia namamu, Mulia namamu, Yesus, Yesus, Domba Allah, Mulia namamu, Yesus Tuhan, Yesus, Domba Allah, Amin, Mulia namamu, Yesus, Yesus, Domba Allah, Mulia namamu, Mari sama Tuhan, Mari sama Tuhan, Angkat puji ini, Yesus, Yesus, Domba Allah, Mulia namamu, Panggil dia Yesus, Yesus, Haleluya, Yesus, Domba Allah, Mulia namamu, Yesus, Haleluya, Yesus, Domba Allah, Angkat hatimu, Haleluya, Pandang kepada kemuliaannya, Haleluya, Yesus Tuhan, Yesus, Domba Allah, Mulia, Mulia namamu, Serukan lebih sungguh lagi, Yesus Tuhan, Haleluya, Yesus, Amin, Mulia namamu, Mulia namamu, Yesus Tuhan, Yesus, Domba Allah, Mulia, Sekarang lebih sungguh lagi, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Mulia namamu, Amin, Yesus Tuhan, Mulia namamu, Mulia namamu, Mulia namamu, Mulia namamu Tuhan, Mulia namamu, Mari berikan kemulia namamu, Haleluya, 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 Mari angkat hatimu, Angkat suaramu, Sembadia, Jangan ada yang berdiam diri, Sembadia, Yesus Tuhan, Haleluya, Haleluya, Haleluya Bapak, Amin, Tiada yang sepertimu, Engkau mulia, Yesus anak dombala, Yang layak ditinggikan, Haleluya, Terima kasih Tuhan, Terima kasih Bapak, Haleluya, Pujian pengagungan bagimu, Hormat pujian syukur bagimu Tuhan, Sebabu Engkau yang layak, Engkau yang layak ditinggikan, Haleluya Bapak, Terima kasih Rok Kudus, Engkau sungguh mulia, Haleluya, Haleluya, Terima kasih Tuhan, Yesus yang kami tinggikan, Yesus yang kami hormati di tempat ini, Haleluya, Haleluya, Terima kasih Tuhan, Terima kasih Bapak, Kita tetap berdiam diri di hadapan Tuhan, Sambil merasakan kasihnya, Kebaikannya dalam hidup kita, Sudah tiada kasih yang melebihi kasih daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, Mari telah pandang kepada kemuliaannya, Bahwa kita berharga di mata Tuhan, Selamat jemaat Tuhan, Tuhan berdiri, Haleluya, Yesus Domba Allah, Mulia namamu, Yesus Domba Allah, Mulia namamu, Yesus Domba Allah, Yesus Domba Allah, Mulia namamu, Yesus Tuhan, Yesus Domba Allah, Mulia namamu, Serukan dia, Haleluya, Yesus Domba Allah, Mulia namamu, Yesus Domba Allah, Yesus Domba Allah, Mulia namamu, Yesus Domba Allah, Mulia namamu, Yesus Domba Allah, Yesus Domba Allah, Mulia namamu, Mulia namamu Tuhan, Haleluya, Mulia namamu, Mulia namamu Tuhan, Mulia namamu, Haleluya berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Terpujilah engkau Tuhan, Terpujilah engkau Allah kami yang baik, Engkau yang termulia Tuhan, Yang lahir ditinggikan, Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami bersyukur dan berdoa pagi hari ini, Semua yang kita yang percaya katakan, Haleluya, Amen, Puji Tuhan, Kita tetap masih berdiri, Suaraku, Sebelum kita memuji Tuhan, Mari lihat kanan-kiri suara, Berikan senyum, Walaupun pakai masker, Kita masih bisa senyum, Amen, Haleluya, Kita percaya, Bahwa kita mempunyai Tuhan yang besar, Tuhan Yesus Kristus, Amen, Haleluya, Mari besarkan dan tinggikan dia, Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Haleluya, Besarkan nama Tuhan, Pujilah dia, Kemurahannya, Kemurahannya besar, Tiada terkira, Amen, Aku tak dapat balas, Betapa besar kasihnya, Oh besarkanlah namanya, Besarkan nama Tuhan, Besarkan nama Tuhan, Pujilah dia, Kemurahannya besar, Tiada terkira, Aku tak dapat balas, Aku tak dapat balas, Betapa besar kasihnya, Oh besarkanlah namanya, Tuhan yang ajar, Haleluya, Tuhan yang ajar, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong, Dia tidak berpumpul, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, Diwaku, Tuhan yang kuasa, B walking, Besarkan nama Tuhan, pujilah dia, kemurahannya besar, tiada terkira, aku tak dapat bahas betapa besar kasihnya. Oh besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Haleluya berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, setelah ramai semua, puji Tuhan, saya melihat dari tempat ini semuanya bersuka cita. Amen, dan kita akan bersuka cita lagi, bahwa hanya dilihat satu-satunya penolong dalam hidup kita. Mari angkat pujian ini, haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kau lah satu-satunya penolong dalam hidup kami, Tuhan. Dan hidupkan kita akan sama. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku berdengar. Kau keyakinanku untuk bersinar. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Amen. Yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kau tahu sungguh. Haleluya. Kau tahu sungguh. Anugramu bagiku. Hidupku takkan sama. Haleluya. Kau lah satu-satunya sumber dari segalanya. Haleluya. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran kami, Tuhan. Kau kebenaran yang selalu ku berdengar. Kau keyakinanku. Kau keyakinanku. Kau keyakinanku. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Amin. Amin. Kau lah alasan. Kau lah alasan. Amin. Untuk ku hidup. Hanya menyenangkanmu. Hanya menyenangkanmu. Kau lah alasan. Haleluya. Kau lah alasan. Kau lah alasan. Untuk ku hidup. Untuk ku hidup. Hanya. Hanya menyenangkanmu. Kau lah alasan. Haleluya. Kau lah alasan. Untuk ku hidup. Amin. Hanya menyenangkanmu. Lebih sekali. Kau lah alasan. Kau lah alasan. Amin. Untuk ku hidup. Hanya menyenangkanmu. Katakan. Haleluya. Yesus Tuhanku. Yang berkuasa. Yang berkuasa. Hidup ku takkan sama. Hidup ku takkan sama. Kau tahu sungguh. Haleluya. Kau tahu sungguh. Kau tahu sungguh. Anugerahmu bagiku. Hidup ku takkan sama. Yesus Tuhanku. Haleluya. Yesus Tuhanku. Yang berkuasa atasku. Hidup ku takkan sama. Kau tahu sungguh Tuhan. Haleluya. Kau tahu sungguh. Haleluya. Anugerahmu bagiku. Hidup ku takkan sama. Sekali lagi. Lebih sungguh lagi. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Yang berkuasa atasku. Hidup ku takkan sama. Kau tahu sungguh. Haleluya. Kau tahu sungguh. Anugerahmu bagiku. Hidup ku. Hidup ku takkan sama. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terpujilah Tuhan kita. Bahwa dia satu-satunya penolong dalam hidup kita. Silahkan bapak saudara untuk duduk. Saatnya kita akan menyaksikan aksi video dari Anak Sekolah Minggu. Dan persilahkan. افek. Gerika. Harapela. Tunggu. Bivovi. Terima kasih. 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 kasih tersedia, haleluya, tersedia bagiku, selamanya kau, hanya kau Tuhan, haleluya, hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempat ku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya kau ku cinta. Mari rasakan kasih Tuhan, bahwa dia telah membuktikan kasihnya bagi kita, dan segala kebaikannya, bahwa apa yang kita miliki, bahwa semuanya berasal daripada Tuhan Yesus, haleluya. Mari tetap angkat hatimu, angkat hatimu ke surga, angkat tangan-Mu, merasakan kasihnya pagi hari ini, tempat ini, haleluya. Kau telah buktikan, cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupku, ku bersyukur, yang ada padaku, semuanya milikku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku di meslamu. Hanya kau, hanya kau, hanya kau, yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau, tempat ku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih tersedia, haleluya. Tersedia bagiku, selamanya kau, hanya kau, Tuhan, haleluya. Hanya kau, yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau, tempat ku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasihmu tersedia, tersedia bagiku, selamanya kau, aku cinta. Hanya kau, hanya kau, yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau, tempat ku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasihmu tersedia bagiku, selamanya kau, ku cinta. Hanya kau, yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau, tempat ku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasihmu tersedia, tersedia bagiku, selamanya kau, ku cinta. Hanya kau, Tuhan. Hanya kau, Tuhan. Hanya kami, yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau, tempat ku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasihmu tersedia, tersedia bagiku. Selamanya kau, selamanya kau, selamanya kau, ku cinta. Selamanya kau, Tuhan. 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 Kita bersatukan hati kita. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan. Densus 88 Polri berhasil menangkap 22 orang terduga teroris. Di Jakarta, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kita akan berdoa untuk keamanan bangsa kita. Yang kedua, kita akan berdoa supaya ibadah Jumat Agung dan ibadah Pasca, minggu depan, baik di gereja kita maupun di seluruh gereja manapun di negeri kita. Bisa berjalan aman dalam perlindungan Tuhan. Bapak kami tahu Tuhan, tangan Tuhan ada atas Indonesia. Oleh kemurahan mula Tuhan, rencana-rencana jahat manusia bisa dibongkar terhadap tubuh Kristus, terhadap umatmu atau terhadap bangsa kami. Yang menginginkan kehancuran bangsa kami NKRI. Kami mengucap syukur Tuhan karena tanganmu yang berkuasa memakai kepolisian di negara kami untuk membongkar hal-hal yang disembunyikan. Kami berdoa terus untuk Densus 88 Kepolisian Militer. Berkati mereka Tuhan dengan hati yang takut akan engkau. Dengan hati yang mengasihi bangsa ini, mengasihi NKRI Bapak. Dan berkati rumah tangga mereka juga ketika mereka melayani bangsa ini Bapak. Dan kami berdoa karuniakan keamanan untuk Indonesia Tuhan. Kami lepaskan damai sejahtera, kami perkatakan damai sejahtera dan keamanan untuk Indonesia Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan ibadah pasca dan juga Jumat Agung minggu depan Tuhan. Di gereja ini engkau melindungi dan engkau menudungi tempat ini dengan perlindunganmu. Engkau mengaruniakan keamanan dan kelancaran. Juga di seluruh Indonesia Bapak, di semua kota, di semua kabupaten, di semua desa di mana ada nama Tuhan ditinggikan. Biar umatmu bisa beribadah dalam merayakan pasca dan Jumat Agung. Dengan perlindunganmu, dengan keamanan yang dari engkau, tutup bungkus tubuh Kristus di Indonesia di berbagai negara juga dan kuasa daramu ya Bapak. Sehingga kami juga lewat pasca ini dikuatkan, diteguhkan kembali untuk mengingat kebaikan Tuhan yang sudah menebus hidup kami. Ada waktunya nanti kami kembali kepadamu Tuhan, kami bersatu dengan kau dan hari ini kami sepenuhnya adalah milik Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan sangat mengasihi tubuh Kristus, Tuhan sangat peduli dengan bangsa kami. Kami naikkan ucapan syukur padamu ya Bapak, di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk firman yang akan kami dengar, yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Tuhan urapi Bapak Gembala, Tuhan urapi kami semua yang duduk mendengarkan, sehingga ada perubahan dalam pola pikir kami yang salah, dalam sikap hati kami yang salah. Kami semua bisa diubahkan Tuhan, selesai dari ibadah ini. Rauh Kudus mengajari kami, melembutkan hati kami, tutup bungkus tempat ini dan kuasa daramu, sehingga kami bisa fokus dan konsentrasi dengan kebenaran yang dibagikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kira kasihan nugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini, kiranya kasih dan setia Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita, menjadi kekuatan tempat kita bersandar dan berharap seperti lagu tadi. Kita tidak mungkin merasakan waktu berjalan cepat, sehingga kita ada di akhir Maret dan pekan depan kita akan mengadakan kebaktian pasal. Kalender gereja yang mengingatkan kita bahwa Kristus telah mati, tetapi dia bukan saja mati namun juga bangkit. Dan itulah menjadi sebuah kekuatan bagi orang percaya. Ada sebuah ayat yang ditempel di depan, ditulis, bicara tentang bahwa dia, Yesus, yang telah mati dan bangkit itu. Dialah yang memberi kehidupan dan dia yang akan membangkitkan ketika orang yang percaya dan mengasihi dia juga mengalami kematian secara jasmani. Lahir, hidup, bekerja, mengalami pergumulan dan kemudian pada akhirnya selesai adalah sebuah perjalanan yang mungkin terasa panjang. Kalau kita melewati masa-masa yang sulit, tetapi betapapun panjangnya rasanya kita menjalani, tetapi dibandingkan kekekalan, itu sebuah perjalanan yang seperti sebuah titik saja. Pastikan bahwa kita tidak terlena, entahkah dalam kesulitan ataupun ketika dalam kesenangan di hidup yang fana di bumi ini. Menyelesaikan panggilan Allah adalah sebuah tujuan yang tidak boleh kita lupakan. Bapak Ibu, mari kita melanjutkan lagi di dalam Alkitab kita dari Ibrani fasal yang ke-13. Kalau kemarin kita membaca ayat 1 dan 2 dan membahasnya, saya mengajak kita melihat ayat 3 dan ayat 4 dan ayat yang ke-5. Mari kita membacanya Ibrani fasal 13, ayat yang ke-3. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi itu sebuah penegasan yang luar biasa, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita menjalani kehidupan tanpa dia menyertai dan menolongnya. Hanya kecuali jika kita sendiri keluar dari jalurnya. Hanya jika anda sendiri tidak mau disertai dan dituntun olehnya. Sebab itu juga masih berkaitan dengan kehendak bebas. Di pihaknya, dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan siapapun. Tetapi di pihak manusia, ada pilihan. Terkadang orang mau berjalan sendiri. Memilih jalan sendiri. Dan ketika tersesat, tidak mau merendahkan diri berbalik. Tapi terus seperti orang yang tersesat. Kalau kita pernah mengalami pengalaman tersesat di tempat yang asing bagi kita. Entahkah di gunung, di hutan dan sebagainya. Maka satu cara adalah yang paling mudah. Kembali ke titik awal. Memang dengan bantuan GPS mungkin kita bisa mencari jalan tembus. Tetapi dalam keadaan hidup yang nyata. Anda seringkali mengalami keadaan yang jauh lebih sulit ketika berusaha untuk menerobos kesalahan-kesalahan. Dan mencari jalan yang benar. Kecuali satu, seperti Tuhan katakan. Kembali. Kembali. Kembali kepada titik dimana kita salah. Kembali ke titik dimana kita pernah jatuh. Dan dari situ Tuhan akan memulihkan kita. Seperti itu di dalam kitab Wahyu berkata. Nah, jadi kita melihat bahwa minggu kemarin bicara tentang manusia rohani. Yang ada di lingkungan kehidupan dunia. Jadi dia harus menunjukkan kasih yang nyata. Kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu bicara tentang salah satunya adalah keramahan kepada orang atau tamu yang tidak dikenal. Sebab di dalam ayat kedua dikatakan dengan tidak diketahui ada orang yang menjamu malaikat. Nah, siapa itu? Salah satunya adalah Abraham. Ketika dia didatangi tiga orang yang asing, the strangers itu. Dia menunjukkan sebuah respon yang luar biasa. Dia bangkit bahkan dia sujud dan berkata jangan melewati tempat ini sebelum aku menjamu. Sebelum aku menyegarkan tubuhmu dengan minuman, dengan sesuatu. Dan dia suruh istrinya, pegawainya untuk menyembeli sapi. Menyembeli sapi sedara. Bukan menyembeli ayam. Memotong sapi. Menjamu tamu yang tidak dikenalnya. Jadi itu sebuah penghormatan yang luar biasa. Itu juga terjadi pada Lot. Sayangnya Lot tidak terlalu memahami. Waktu Tuhan mengutus malaikatnya datang ke Sodom. Lot merasa ini sebuah perintah yang terlalu mendadak. Bagi istrinya ini sebuah perintah yang tidak mutlak. Jadi hati dari istri Lot sungguh-sungguh tidak bisa melepaskan dari keterikatan kepada apa yang menjadi miliknya. Sehingga kita berkata meskipun istri Lot menjauh dari area yang akan dihukum dengan murka Tuhan. Tapi dia selalu menoleh ke belakang. Anak-anak Lot yang dua wanita itu juga pergi meninggalkan itu. Tetapi tidak sungguh-sungguh hidup seperti yang Tuhan maksud. Mari kita melihat ada orang yang ketika dilawat Tuhan. Meresponi seperti Abraham dengan luar biasa. Tetapi ada juga orang seperti Lot yang begitu berat ketika Tuhan sudah datang untuk menolong dia. Bagaimana respon kita? Kadang-kadang kita merasa pertolongan Tuhan itu terlalu memaksa. Terlalu mendesak. Kenapa tidak kasih waktu lagi? Padahal itu waktu yang paling berbahaya. Sehingga malikat itu terus berkata, Ayo cepatlah, cepatlah dan seterusnya. Jadi, bahkan ketika Tuhan hadir untuk menolong kita. Ketidaktahuan, kebebalan, ketidaktaatan kita, ketidakpekaan kita. Seringkali membuat rencana penyelamatan Allah menjadi rusak. Tidak berarti. Manoa itu contoh yang lain. Seorang yang dikunjungi malikat. Melalui istrinya. Dia berkata, Tahun depan kamu akan melahirkan seorang anak untuk membebaskan bangsamu. Jadi itu sebuah kunjungan-kunjungan. Sampai kali yang kedua, baru suaminya tahu. Celaka, itu malikat Tuhan. Dan kita sudah memandangnya. Jangan-jangan kita mati. Meskipun mereka menerima sepenuhnya pesan ini. Tapi sungguh, suami istri ini tidak menyadari yang datang itu adalah malikat Tuhan. Baru pada waktu malikat itu menghilang dengan tiba-tiba, Mereka sadar, ini pasti malikat Tuhan. Respon kita, Banyak kali ditentukan oleh apa yang kita pahami tentang Tuhan. Karena Ibrani Fasal 13 berkata, Perlakukan dengan baik, Dengan sopan, Dengan ramah. Bahkan orang yang mungkin tidak kita kenal. Mudah untuk menolong orang yang kita kenal. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak kita kenal. Roh Kudus akan memberikan kepada kita pengertian, Hikmat, Sehingga kita tidak salah memperlakukan orang. Kalaupun dia bukan malikat, Nanti kita membandingkan dalam hati suasal 25, Jauh lebih tegas lagi. Dan memang bukan malikat. Tetapi justru itu Tuhan sendiri. Gideon juga begitu ya, Sampai dia bolak-balik. Oke, kita lanjut. Bagian yang kedua, Mengasih jiwa dari orang yang terikat dosa. Tuhan benci kepada dosa. Tuhan berseberangan, Bertolak belakang dengan dosa. Tapi Tuhan mengasih orang berdosa. Kenapa? Karena Tuhan mengasih jiwanya. Orang-orang berdosa adalah Pribadi yang diciptakan segambar serupa dengan dia. Dan Tuhan Tidak rela kalau orang berdosa ini Tanpa dijelaskan, Tanpa dicegah, Tanpa dibelokkan jalan hidupnya. Berjalan kepada kebinasaan kekal. Karena Tuhan tahu Ujung jalan dari orang berdosa Sangat mengerikan. Tuhan mengerti ujung jalan Dari kehidupan orang yang di luar dia Adalah kengerian kekekalan. Kengerian kekal. Kengerian yang tidak mungkin bisa diulangi. Sesuatu yang tidak bisa kita berkata Aduh, aku salah jalan. Aku kembali. Tidak ada kata terlambat di sana. Di tempat dimana ratap dan kertak gigi. Dan tidak ada siang dan tidak ada malam. Sehingga Tuhan berusaha Dengan kasih karunia dan pertolongannya. Dengan semua yang dia punyai Untuk menahan orang. Supaya tidak masuk di dalam kebinasaan kekal. Allah mengerahkan seluruh Yang ada di dalam dirinya. Dia mengutus malaikatnya. Dia membangkitkan para nabi. Dia menyampaikan pesan-pesan kepada kita Melalui orang-orang kudusnya Ketika itu tidak berhasil Dia datang sendiri Untuk menolong kita. Tapi manusia pun menolak dia. Sudara bisa bayangkan Jika manusia yang bebal Dan menolak Kristus yang datang Allah dalam rupa manusia itu Akan binasa dalam kekekalan selamanya. Bagaimana orang masih mau menyalahkan Tuhan? Bagaimana mungkin masih orang berkata Tuhan tidak adil dan tidak baik Sebagai orang yang percaya Yang membaca kitab Yang mendengar firman Yang bahkan mungkin juga menyampaikan Kebenaran firman Mari kita Sungguh-sungguh menjalani kehidupan Yang tidak Terus menerus Diikat Oleh dosa Ayat yang ketiga berkata Ingatlah akan orang-orang hukuman Karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman Bahasa Indonesia sehari-hari berkata Ingatlah orang-orang yang di dalam penjara Seolah-olah kalian juga berada dalam penjara bersama mereka Atau dalam bahasa Indonesia mudah baca IMB mudah baca Mudah dibaca maksudnya Ingatlah kepada orang-orang hukuman Seolah-olah kamu terbelenggu bersama mereka Mengapa selalu ada kalimat yang berkata Kamu sendiri juga adalah orang hukuman Seolah-olah kamu sendiri juga terhukum dan terpenjara Supaya kita bisa merasakannya Pernah ingat kalimat yang dengan Jengkel dilontarkan oleh Ayub kepada teman-temannya Yang datang Memberikan ceramah, nasihat dan menyalahkan dia Bahasa Indonesia Menuliskannya Kamu semua penghibur sialan Kamu cuma ngomong dan menghakimi aku Tapi kamu gak mengerti Benarkah kejengkelan Ayub Nanti kalau kita lihat di akhir bagian buku itu Tuhan berkata Kamu telah ngomong salah Kepada Ayub tentang aku Karena apa yang dianggap baik Yang dibangun di atas dasar Di luar pengenalan yang sempurna dengan Tuhan Menjadikan bahan untuk mereka menekan Ayub Bahwa penderitaan ini Kesulitan ini Kematian anak-anakmu Kebangkrutan usahamu Sakit yang tidak kunjung sembuh ini Semata-mata karena kamu berdosa Dan menyimpannya bertahun-tahun Dan sekarang kalau engkau menerimanya Jangan teriak Jangan marah Mereka tidak tahu Apa yang terjadi di sorga Ketika Iblis Diberikan Tuhan izin Untuk menguji Ayub Mereka tidak tahu Kesepakatan Allah Mereka tidak tahu rancangan Allah Dan mereka berkata Meskipun seperti secara agamawi benar Mereka telah menodai Kekudusan dan ketulusan Allah Seringkali kita beranggapan Tuhan itu Seperti pribadi manusia Yang kalau sudah tersinggung Dia akan terus mengejar kita Dan menghancurkan kita Yang kalau sudah marah Dia tidak akan pernah melepaskan kita Sampai binasa Tidak Dia Bapak yang baik Kemarahannya Adalah sebuah bentuk Kesucian dari kasih Supaya kita tidak binasa Jika Allah harus menjewer Seseorang Itu bukan karena dendam Tetapi supaya kau ingat Dan kembali kepadanya Tidak ada yang jahat Di dalam dia Tidak ada rancangan yang busuk Tidak ada tipu daya Dan kepura-puraan Kalau hari ini kita tidak bisa melihat Kasih Allah yang sempurna Kita tidak bisa tahu Tindakan-tindakan Allah Yang kita alami Dalam kesulitan yang kita hadapi Jangan berkata-kata salah Tentang Tuhan Amen Jangan Bicara sesuatu yang Ngawur Hanya karena kita tidak tahu Tentang Tuhan Banyak orang Suka bicara Yang Menyudutkan Allah Karena mereka tidak mengerti Apa-apa Atau mereka tahu sebagian Tapi tidak mengerti Keluhuran kasihnya Dan Allah Menegur Sahabat-sahabat Ayub Ketika kita Menjadi seperti Orang yang kita Ingin hibur Dan tolong Maka yang Muncul dari sana Adalah empati Jadi mengasih Orang-orang yang Jiwanya terikat Kepada dosa Adalah sebuah Bentuk Kedewasaan Bukan karena kita Berkompromi Dengan dosanya Tapi menolong Supaya jiwanya Tidak binasa Ada banyak penjara Yang membelenggu Manusia Ya kan Keterikatan Adiksin Dalam banyak Bentuk Entahkah Tontonan Entahkah Hobi Entahkah Kecintaan Bahkan Hal-hal Yang baik pun Ketika Melampaui Porsi Yang wajar Dia menjadi Sebuah Ikatan Sehingga ada yang Dikenal Orang yang Gila bekerja Mengapa disebut Gila bekerja Karena demi Bekerja Dia melupakan Hubungan Dengan keluarga Dia melupakan Hubungan Dengan Tuhan Dia melupakan Hubungannya Dengan sesama Bekerja Adalah sebuah Panggilan Dalam hidup Sebuah tugas Kewajipan Tapi jika itu Melampaui Ukuran Yang wajar Sehingga Demi Bekerja Anda Menghancurkan Hubungan Hubungan Dengan Tuhan Dengan Keluargamu Anda Telah Menempatkan Pekerjaan Menjadi Tuhan Dalam Hidupmu Ada Orang Memiliki Hobi Dan Kesukaan Untuk Satu hal Atau hal Yang lain Dan ketika Ia menaruh Itu semua Di atas Tuhan Dan hubungan Dengan Sesamanya Orang Yang terdekat Pasti Kalau saya mulai Sesama Pasti Dengan Suami Istri Anak Orang Tua Dan Orang Terdekat Kita Maka Betapapun Baiknya Sebuah Hobi Dia telah Menjadi Sebuah Kengerian Yang Menghancurkan Semuanya Ada Banyak Penjara Ada Banyak Ikatan Yang Mengurung Hidup Manusia Ada Orang Melarikan Diri Dari Kenyataan Hidup Dengan Terus Makan Terus Makan Seumpama Ya kan Dia tidak Memikirkan Tubuhnya Ada orang Melarikan diri Dari Kenyataan Dengan Tidak Mau bergaul Dengan Orang Menyendiri Di kamar Mungkin Temannya Teman Dunia Maya Ribu-ribuan Orang Tetapi Dalam hidup Nyata Dia tidak Punya Seorang Pun Kawan Sejatinya Hati-hati Sudara Anda perlu Membangun Relasi Yang Jelas Orang Terdekatmu Adalah Sahabatmu Saudaramu Ya Jangan Hanya Punya Kawan Yang Di Dunia Maya Tapi Engkau Tidak Bisa Bersapa Tersenyum Dengan Orang Di Sebelah Dengan Keluarga Dan Seterusnya Itu Jenis Penjara Yang Hari-hari Ini Membuat Orang Begitu Tenggelam Dengan Gadgetnya Benar Bahwa Melalui Gadget Orang Bisa Atau Orang Akan Melakukan Banyak Hal Tetapi Itu Bukan Segala Galanya Beri Waktu Untuk Hal Yang Lain Ketika Semua Yang Kita Punya Hilang Maka Hubunganmu Dengan Tuhan Akan Menolong Jangan Sampai Hubungan Dengan Tuhan Dirusakkan Oleh Apapun Juga Orang-orang Hukuman Disini Yang dimaksud Adalah Orang-orang Yang Membutuhkan Uluran Kasih Sehingga Pelayanan Kasih Dalam Bentuk Mengunjungi Mereka Di Lembaga Permasyarakatan Baik Itu Menyatakan Kasih Maupun Melakukan Pembinaan Hanya Datang Saja Kadang-kadang Telah Menguatkan Bukan Saja Orang Di Lembaga Pemasyarakatan Orang-orang Yang Sakit Orang-orang Yang Lemah Saya Mendorong Bapak Ibu Sepanjang Tetap Memati Prokes Ayo Belajar Melihat Orang-orang Yang Susah Kunjungi Mereka Jadi Seperti Mereka Sehingga Kita Tidak Merasa Saya Inilah Yang Paling Menderita Di Dunia Ini Kenapa Karena Kita Melihat Diri Kita Sendiri Saya Inilah Yang Paling Sulit Menghadapi Hidup Ini Masih Banyak Orang Di Sekitar Kita Dan Ketika Kita Melihat Mereka Kita Bisa Menjadi Berkat Buat Mereka Hanya Dengan Mengunjungi Jadi Cari Waktu Sempatkan Diri Keluar Dari Rutinitasnya Untuk Memikirkan Dan Mengunjungi Orang Yang Perlu Menolong Orang Yang Lemah Ayat 3 Dari Fasal 13 Yang Sama Berkata Ingatlah Orang Orang Yang Diperlakukan Sewenang Wenang Kamu Sendiri Juga Masih Hidup Di Dunia Ini Jalinan Kasih Yang Sama Pentingnya Ditujukan Kepada Orang Orang Yang Tertindas Dan Lemah Jadi Disini Kita Belajar Sekali Lagi Orang Percaya Itu Dipanggil Juga Untuk Melakukan Pelayanan Pelayanan Yang Bersifat Sosial Sesuatu Yang Orang Bilang Tidak Rohani Yang Rohani Itu Cuma Doa Baca Alkitab Kebaktian Tapi Semua Yang Kita Sebut Rohani Itu Tidak Boleh Meninggalkan Tanggung Jawab Yang Disebut Tidak Rohani Itu Kalau Kita Membelahnya Just Money Hal Yang Duniawi Dan Yang Rohani Mengunjungi Orang Menolong Orang Tidak Rohani Seumpama Yang Rohani Cuma Baca Alkitab Doa Maka Kita Telah Keliru Ingatlah Kisah Orang Samaria Penolong Yang Tulus Dan Murah Hati Ini Adalah Sebuah Contoh Siapa Yang Tahu Pasti Sudah Lama Sekali 1850 Ada Sebuah Perang Antara Perancis Dengan Austria Di Daerah Itali Utara Sekarang Sekarang Ketika Seorang Pengusaha Muda Seorang Calvinis Orang Tuanya Seorang Kristen Yang Saleh Berkebangsaan Swiss Melakukan Perjalanan Ini Melihat Dampak Perang Yang Mengerikan 35.000 Orang Atau Berapa Yang Luka Dan Ada Yang Mati Dan Seperti Tidak Ada Yang Menolong Mereka Dan Dia Menjadikan Ini Sebagai Sebuah Titik Balik Dalam Hidupnya Mempengaruhi Dia Dan Dia Menulis Sebuah Buku A Momeri Of Solverino Ingatan Akan Solverino Perang Di Daerah Itu Di Desa Itu Di Dekat Desa Itu Ada Wanita Wanita Yang Akhirnya Bisa Digerakkan Karena Mereka Juga Punya Paham Di Tengah Perang Saudara Perang Sesama Bangsa Austria Dan Negara Tetangganya Mereka Berkata Sebetulnya Kita Ini Saudara Sehingga Kalimat Ini Dipakai Untuk Membangun Sebuah Keberanian Untuk Menolong Entahkah Ini Tentara Perancis Entahkah Ini Tentara Austria Mari Kita Tolong Mereka Di Kemudian Hari Kalimat Kita Bersaudara Dalam Bahasa Itali Ini Menjadi Sebuah Semboyan Atau Slogan Dari Palang Merah Internasional Palang Merah Internasional Itu ICRC International Committee Red Cross Jadi Palang Merah Jadi Yang pertama Itu Tidak Ada Palang Hijau Palang Merah Tidak Ada Yang Lain Juga Yang Pertama Itulah Siamo Tutti Fratelli Bahasa Itali Kita Semua Bersaudara Dan Para Wanita Sebelumnya Sudah Memiliki Sebuah Slogan Tutti Fratelli Kita Bersaudara Jadi Dia Memberikan Dorongan Untuk Para Wanita Memobilisasi Mereka Menolong Korban-korban Perang Yang Luka Ini Sehingga Dia Mendirikan ICRC Ini Kita Kenalnya Palang Merah Indonesia Dia Seorang Yang Mengasih Tuhan Nah Jadi Kita Lihat Seorang Yang Mengasih Tuhan Yang Mau Melakukan Firman Dia Pasti Terpanggil Juga Untuk Menolong Sesamanya Apapun Bentuknya Kita Mungkin Sudah Cuma Ingat Palang Merah Itu Sekarang Cuma Ada Lambang Tetes Darah Satu Tetes Darah Dan Slogannya Adalah Setetes Darah Menyelamatkan Kehidupan Atau Apa Begitu Tapi Latar Belakang Dari Berdirinya Lembaga Internasional Yang Mendunia Itu Adalah Dari Sebuah Pemandangan Yang Menggetarkan Hati Seorang Anak Manusia Prestasi Akademiknya Tidak Terlalu Bagus Tetapi Bukan Berarti Orang Yang Sepecara Akademik Tidak Bisa Menyelesaikan Kuliahnya Dengan Baik Berarti Tidak Ada Harapan Baginya Dia Bisa Berbuat Banyak Jangan Berpikir Bahwa Semata Mata Semata Mata Sekolah Formal Itu Ijasa Dan Kemampuan Akademik Banyak Orang-orang Yang mungkin Secara Akademik Tidak Sangat Menonjol Tapi Mau Melakukan Hal-hal Yang Nyata Dalam Hidup Lihatlah Orang-orang Yang mendapat Kalpat Taruh Membela Lingkungan Hidup Kadang-kadang Mereka Bahkan Ada yang Tidak Tamat SMP Tapi Mereka Terpanggil Menanam Bakau Di hutan-hutan Yang mereka Sudah Lihat Ini Abrasi Penggerusan Pantai Sampai Begitu Dalam Menanam Dan Kemudian Mencari Buahnya Membudidayakannya Siapa yang Membantu Banyak Kali Kalau kita Membaca Mereka Kisah-kisah Itu Tidak ada Bantuan Awalnya Hanya Sebuah Panggilan Mereka Tinggal Di sini Lama-lama Daerahnya Habis Jadi Lautan Semua Ayo Menanam Bakau Ayo Membuat Sebuah Benteng Alami Dari Bakau Dan seterusnya Ada orang-orang Melepaskan Penyu-penyu Yang sudah Hilang Dan seterusnya Orang-orang Seperti ini Bukanlah Orang yang Bekerja Untuk Mendapatkan Uang Dan pujian Mereka Menghabiskan Uangnya Hartanya Ada orang-orang Yang mencoba Memindahkan Air Dari sebuah Bukit Ke bukit Yang lain Karena desanya Kering Dan bekerja Bertahun-tahun Memakai Alat Yang sederhana Supaya Desanya Bisa Dialiri Air Tidak Ada yang Membantu Hal-hal Seperti ini Menggambarkan Ada manusia Yang hatinya Dipenuhi Dengan Sebuah Keberanian Yang kudus Yang tulus Meskipun Dia tidak Tahu Ayat Firman Tetapi Dia mau Melakukan Bagi Kepentingan Orang Banyak Jangan Sampai Orang Tahu Firman Tuhan Tapi Tidak Memiliki Peduli Dengan Orang Di Sekitarnya Hidupnya Hanya Bagi Dirinya Sendiri Ayo Mari Celikan Mata Hati Kita Kalau Mata Hati Kita Tertutup Ada Panggilan Yang Luas Untuk Kita Jadi Garam Dan Terang Urusan Domestik Akan Menghabiskan Semua Energi Dan Waktu Kita Sampai Tua Kita Tidak Kan Pernah Selesai Ya Kan Dari Sejak Kita Seorang Diri Sampai Kita Punya Keluarga Keluarganya Tambah Besar Sampai Kita Tutup Usia Urusan Kedalam Tidak Pernah Selesai Kalau Kalau Tunggu Tunggu Itu Selesai Kita Tidak Punya Waktu Ayo Di Tengah Kesibukan Berbuat Bagi Orang Sesuai Dengan Tuntunan Yang Tuhan Beri Kadang-kadang Tuhan Gerakkan Kita Lakukan Sesuatu Tapi Kita Terlalu Banyak Pertimbangan Yang Keempat Dari Pesan Untuk Mengembangkan Karakter Ilahi Dari Ibrani 13 Ini Adalah Menjaga Kesucian Pernikahan Ayat ini Berkata Hendaklah Kamu Semua Penuh Hormat Terhadap Perkahwinan Dan Janganlah Kamu Mencemarkan Tempat Tidur Sebab Orang-orang Sundal Dan Pejina Akan Dihakimi Allah Semua Orang Harus Menunjukkan Sikap Hormat Terhadap Perkahwinan Itu Sebabnya Hendaklah Suami Istri Setia Satu Sama Lain Orang Yang Cabul Dan Orang Berjina Akan Diadili Oleh Allah Ada Beberapa Hal Yang Kita Mau Lihat Bahwa Di Hampir Semua Zaman Sejak Firman Itu Dituliskan Bahkan Sebelum Firman Itu Dituliskan Kita Mengerti Kisah Dalam Kejadian Ketika Lot Tinggal Di Sodom Ketika Kejadian Kejadian Fasal Yang Keenam Yang Lebih Mundur Lagi Lebih Purba Lagi Lebih Awal Lagi Orang Orang Yang Hidup Dan Akhirnya Dihukum Tuhan Dengan Airba Adalah Orang Orang Yang Tidak Lagi Takut Akan Tuhan Melanggar Menghancurkan Batas Batas Yang Tuhan Buat Dalam Hidup Manusia Sehingga Kita Bisa Jumpai Di Sepanjang Atau Di Setiap Zaman Ada Orang Yang Dengan Ringannya Dengan Merasa Tidak Bersalah Menodai Kesucian Pernikahan Jika Kita Bicara Kesucian Pernikahan Kita Bicara Pertama Tentang Orang Yang Sudah Berkomitmen Menikah Tapi Kalau Kita Bicara Kesucian Kita Juga Bicara Tentang Anak Muda Yang Belum Menikah Remaja Pria Remaja Wanita Kesucian Adalah Sesuatu Yang Membuat Kita Bisa Memandang Tuhan Karena Alkitab Berkata Berbahagia Orang Suci Hatinya Karena Mereka Memandang Tuhan Jadi Kalau Kita Tidak Hidup Dalam Kesucian Bukan Kita Tidak Dapat Memandang Tuhan Tapi Tuhan Akan Membuam Kita Jelas Alkitab Berkata Berbahagia Orang Yang Suci Hatinya Karena Mereka Akan Melihat Tuhan Pemasmur Berkata Siapa Yang Boleh Naik Ke Gunung Tuhan Orang Yang Bersih Hatinya Orang Yang Mau Dikuduskan Sehingga Menodai Kesucian Pernikahan Ayat Yang Kempat Tadi Berkata Orang Itu Akan Dihakimi Oleh Tuhan Apakah Dosa-dosa Lain Tidak Dihakimi Oleh Tuhan Sama Tapi Ada Tekanan Yang Berbeda Ada Orang Yang Begitu Bangga Yang Disebut Sebagai Hak Dan Kebebasan Kami Mereka Sengaja Merusak Batasan Pernikahan Naiknya Presiden Amerika Sekarang Memberi Angin Segar Bagi Kelompok Yang Selama Ini Rasanya Tertahan Di Amerika Untuk Menjadikan Gaya LGBT Semakin Populer Kemudian Bermunculanlah Propaganda Dorongan-dorongan Yang kemudian Dipublikasi Keluar Sehingga Orang berkata Semakin Sulit Untuk Kita Hidup Dalam Kebenaran Ketika Arus Yang dimulai Dari Negara-negara Yang Membebaskan Keran LGBT Ini Akan Merembes Juga Ke Dalam Kehidupan Setiap Bangsa Dan Juga Gereja Tetaplah Pada Sebuah Dasar Yang Kokoh Bahwa Allah Menjadikan Pria Dan Wanita Dan Tidak Ada Jenis Yang Ketiga Penyimpangan Penyimpangan Yang Membuat Ada Orang Yang Berperilaku Yang Salah Mungkin Kita Mendengar Sebuah Kisah Ada Seorang Pria Di Sulawesi Utara Yang Sebetulnya Seorang Laki-laki Tapi Ada Sesuatu Kecacatan Dalam Alat Reproduksinya Posisinya Salah Sehingga Orang Tuhannya Menganggap Dia Seorang Wanita Sehingga Untuk Bertahun-tahun Panjang Dia Dianggap Wanita Meskipun Dia Merasa Pria Dia Masuk Tim Voli Wanita Tapi Dia Berkata Saya Menghormati Mereka Dan Ada Kesaksian Kawan-kawan Tim Volinya Juga Berkata Orang Ini Tertutup Gak Mau Ganti Baju Bersama Sudara Lihat Orang Seperti Ini Meskipun Masuk Di Dunia Yang Berlawanan Jenis Dalam Batas Pengakuannya Dan Kita Percaya Atau Berharap Dia Jujur Dia Menjaga Dirinya Dia Tahu Dia Seorang Pria Sampai Kemudian Panglimanya Pimpinan Tertinggi Di Angkatan Darat Mengizinkan Dia Untuk Mengubah Statusnya Menjadi Pria Yang Asli Dengan Beberapa Operasi Yang Ditanggung Oleh TNI Sehingga Dia Merasa Lega Puluhan Tahun Dia Merasa Menderita Karena Dia Seorang Pria Tapi Karena Posisi Alat Kelaminnya Dia Dianggap Wanita Oleh orang Tuanya Sudah Bisa Bayangkan Ada Banyak Orang Yang Karena Bukan Kesalahannya Lingkunganlah Yang Membuat Dia Merasa Dia Begini Dan Begitu Tapi Ada Orang Yang Dengan Sengaja Utuh Normal Pria Atau Wanita Kemudian Karena Pergaulan Yang Rusak Sehingga Kita Tidak Tahu Dia Pria Atau Wanita Ini Sesuatu Yang Pelik Dalam Hidup Beberapa Orang Yang Sangat Menjunjung Tinggi Hak Kebebasan Individu Berkata Itu Hak Mereka Untuk Mencari Apa Yang Mereka Ingini Kita Ada Di Sana Tapi Saya Ingin Cemat Di Batu Raja Siapapun Yang Mendengar Hotbah Ini Berpegang Pada Firman Tuhan Ala Menjadikan Pria Dan Wanita Dan Tugas Kita Menolong Kalau Ada Orang Yang Menyimpang Dalam Perlakunya Jika Ada Hal Yang Tindakan Tindakan Fisik Perlu Dilakukan Rekonstruksi Alat Alatnya Jika Itu Harus Dilakukan Maka Kita Juga Bisa Melihat Hal Seperti Ini Menjadi Kendala Terbesar Karena Berurusan Dengan Biaya Dan Seterusnya Jadi Kembali Kesini Ada Orang Yang Dengan Sengaja Merusak Batasan Pernikahan Menghancurkannya Nah Mengapa Penghinaan Tentang Pernikahan Ini Berurusan Dengan Tuhan Karena Ini Lembaga Yang Kudus Dan Ilahi Kita Membaca Dalam Satu Korintus Pasal Tujuh Juga Bahwa Percabulan Itu Seperti Sesuatu Yang Melibatkan Tuhan Masuk Di Daerah Yang Gelap Sehingga Tuhan Berkata Pisahkan Dirimu Dari Percabulan Ini Ini Sebuah Ikatan Yang Kudus Dan Ilahi Karena Lembaganya Yang Kedua Karena Hakikatnya Yang Ketiga Karena Tujuannya Jadi Mengapa Penghinaan Terhadap Pernikahan Menjadi Sebuah Urusan Yang Tuhan Ingin Kita Memperhatikannya Mari Kita Lihat Lembaganya Tuhan Yang Menjadikannya Dalam Bimbingan Peranika Terus Diulang Dalam Motbah Ketika Kita Bersentuhan Dengan Topik Ini Saya Terus Mengingatkan Bahwa Lembaga Pernikahan Lembaga Rumah Tangga Tuhan Yang Menciptakannya Itu Bukan Semata-mata Inisiatif Anda Pria Dan Wanita Tapi Ini Lembaga Yang Allah Lahirkan Allah Membangun Dua Lembaga Satu Bernama Keluarga Yang Kedua Bernama Gereja Atau Eklesia Dua-duanya Mempunyai Misi Yang Satu Bergerak Di Dunia Rohani Yang Satunya Bergerak Di Dunia Yang Sehari-hari Keluarga Adalah Sebuah Lembaga Yang Allah Sendiri Ciptakan Yang Allah Sendiri Bentuk Yang Allah Sendiri Berkati Supaya Mencapai Tujuan Yang Allah Tetapkan Sehingga Orang Menikah Dia Harus Tahu Apakah Ini Sebuah Dorongan Kebutuhan Punya Teman Atau Lain Lagi Dorongan Kebutuhan Biologis Semata-mata Meskipun Itu Menjadi Bagian Dari Tujuan Atau Bagian Dari Pernikahan Tapi Itu Bukan Tujuan Yang Melepaskan Yang Lain Yang Kedua Sifatnya Ini Adalah Sebuah Penyatuan Yang Utuh Penyatuan Roh Jiwa Dan Juga Tubuh Jadi Kalau Menikah Cuma Tubuhnya Tapi Jiwa Dan Rohnya Tidak Menyatu Itulah Pernikahan Yang Paling Dangkal Pernikah Pernikahan Karena Tubuh Adalah Karena Daya Tarik Secara Biologis Saya Wanita Dia Pria Dia Cantik Saya Ganteng Wah Saya Mau Menikah Ada Hal-hal Yang Hanya Membuat Orang Menikah Hanya Karena Tampilan Lahiri Senyumnya Manis Ada Lesung Pipit Kalau Buka Maskernya Kalau Pakai Masker Tidak Kelihatan Semua Cuma Lihat Mata Tapi Ada Orang Yang Hanya Membangun Sebuah Komitmen Yang Abadi Yang Panjang Yang Seumur Hidup Hanya Di Atas Dasar Sesuatu Yang Bisa Berubah Waktu Umur Belasan Puluhan Tahun Tiga puluh Kebawah Orang Semuanya Masih Kinclong Kempling Bening Glowing Semua Pakai Istilah Anda Bisa Pakai Tapi Dengan Beranjaknya Waktu Sudah Ada Kerut Sudah Mulai Menua Tubuh Sudah Mulai Berkurang Masanya Apakah Pernikahan Yang Dibangun Di Atas Dasar Hal Hal Yang Tubuh Jasmani Masih Bisa Bertahan Dia Menjadi Goyang Kenapa Orang Menyeleweng Karena Ingin Cari Yang Baru Seolah Yang Baru Selalu Menyenangkan Menyatunya Roh Dan Jiwa Adalah Sebuah Ikatan Yang Seringkali Diabaikan Ketika Orang Yang Tidak Mengenal Firman Masuk Dalam Dunia Pernikahan Jadi Penyatuan Ini Adalah Sebuah Benteng Yang Kuat Dan Tujuannya Memberikan Contoh Saja Beberapa Di Lembaga Keluarga Ini Tuhan Ingin Terbangun Dan Terbentuknya Karakter Ilahi Karena Gesekannya Menjadi Semakin Nyata Waktu Orang Hanya Kenal Dari Jarak Jauh Semua Yang Manis Ada Di Luar Tapi Waktu Orang Masuk Dalam Rumah Tangga Ngoroknya Pun Anda Bisa Tahu Kalau Dia Ngorok Semua Yang Joroknya Ada Yang Mungkin Tidur 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 Ada Orang Yang Pokoknya Kalau Dangan Tuk Udah Tapi Ada Orang Yang Terbiasa Mungkin Harus Bersih Baju Tidur Harus Bersih Tempat Tidur Bersih Walaupun Tidak Baru Tidak Mahal Bukan Ukuran Baru Dan Mahal Betul Ya Kita Sepakat Pisahkan Dulu Baru Dan Mahal Bukan Tapi Bersih Bisakah Barang Lama Tetap Bersih Bisa Karena Dicuci Kalau Tempat Tidur Seminggu Dua Minggu Satu Bulan Tidak Dicuci Lalu Tidur 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 Sikat gigi Malam Makan Tidur 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 Karena Menikah Wah Ada orang Berantakan Sekali Tapi Ada orang Yang rapi Dan ini Seringkali Jadi Kemelut Percekcokan Ribut Yang satu Yang satu Harus Bersih Yang satu Sembarangan Bisa makan Di meja Maksudnya Di kursi Di meja Bukan makan Di meja Di kursi Tapi di ruang Makan Ada orang makan Di tangga Ada orang makan Depan televisi Ada yang makan Di kebun Suka-suka Dia makan Jam 1 Jam 2 Jam 3 Jam 4 Terserah Tapi ada orang Yang teratur Bagaimana Ketika Anda Menikah Dengan orang Yang sangat Berbeda Dengan Anda Kebiasaannya Kebersihannya Gayanya Dan sebagainya Bukankah ini menjadi Sebuah gesekan Yang tajam Dan tidak jarang Karena hal-hal Seperti ini Tidak disikapi Dengan dewasa Rumah tangganya Tidak pernah harmonis Hanya dipicu Dengan hal-hal Yang kecil Kenapa Tidak mau belajar Untuk saling Mengalah Karena pernikahan Bukan untuk mengambil Tapi pernikahan Adalah untuk Memberi Sebab dengan Memberi Anda Menerima Tapi kalau Anda Mengambil Anda tidak akan Pernah memberi Banyak orang Menikah hanya Untuk mengambil Mendapatkan Manfaatnya Dia tidak pernah Memberi hidupnya Tidak pernah Mau ngalah Pasangannya mungkin Salah Keliru Jorok Berantakan Tapi Anda Sudah mengikat diri Dalam pernikahan Pasti tidak mudah Karena nyentuk Yang mau menikah Ikut Ikut bimbingan Peranikah Walaupun itu Bukan Jaminan Tapi setidaknya Anda lebih tahu Karena Kita semua Tidak berpengalaman Jadi tujuannya adalah Mengembangkan karakter Dan dalam rumah tangga Karakter akan dibentuk Jauh lebih tajam Dibandingkan Anda Masuk dalam sebuah Kumpulan sosial Hubungan dengan Kristus dan Jemaatnya Dari Efesus Pasal 5 E32 Itu ada Dalam rumah tangga Kristus Dengan Jemaatnya Digambarkan Oleh seorang Suami Kepada Istrinya Jadi tugas Seorang pria Sebagai suami Dalam keluarga Dia memerankan Peran Kristus Kepada Jemaatnya Sehingga kita berkata Mengasih istri Seperti Kristus Mengasih jemaat Apakah seorang pria Anda berperilaku Seperti itu Apakah Anda Arogan dan berkata Aku kepala keluarga Aku harus dihormati Aku harus ditakuti Baik Oh istri Harus tunduk Tapi Tuhan Berkata Hai pria Hai suami Kasih istrimu Seperti Kristus Mengasih jemaatnya Dengan berkorban Wanita juga Tuhan bilang Hai istri Hormati suamimu Tunduk kepadanya Seperti jemaat Tunduk kepada Kristus Nah saudara Lihat Kalau masing-masing Mengedepankan Haknya Dia akan mengambil Haknya Aku kepala keluarga Aku harus dihormati Aku harus Ditinggikan Kalau dia mengutamakan itu Dia melupakan Panggilan dan perannya Seperti Kristus Yang mengasihi Dan berkorban Jadi poinnya adalah Pernikahan Rumah tangga Adalah sebuah lambang Gambaran Dari Kristus Dan jemaatnya Jadi tugas berat Karena kita berkata Menikah secara benar Menur Alkitab Tidak semudah Yang orang dunia katakan Aku mau kawin Kau mau Ayo kita kawin Enggak Ada tanggung jawab Karena di dalamnya Ada tujuan Allah Yang ketiga Pelestarian dan peningkatan Spesies manusia Ada yang disebut Sek Prokreasi Dan seks Prorekreasi Itu Tuhan berikan Satu paket Tapi itu bukan unsur utama Segala-galanya Pemenuhan kebutuhan seksual Bukanlah Sebuah kebutuhan Yang paling utama Dalam keluarga Karena yang pertama Dan kedua Dan ketiga Itu juga menjadi Sebuah tujuan Dalam pernikahan Alam memberikan itu Termasuk Pemenuhan Kebutuhan seksual Baik untuk Rekreasi Maupun untuk Kreasi Untuk penciptaan Sehingga ada Pelestarian Maupun peningkatan Spesies Makhluk hidup Manusia Jadi kalau Menikah Dan ingin Punya keturunan Berarti ada Tanggung jawab Spesies Manusia yang akan Datang dari keluarga ini Harus lebih baik Dalam banyak hal Tentu ini tanggung jawab kita Sehingga seorang pria Juga mengerti Ketika Suami dan istri Tidak dalam keadaan Yang sehat Tentu akan menghasilkan Keturunan Yang juga tidak sehat Yang keempat Teladan bagi Generasi berikutnya Sudara lihat Menjadi teladan Tuhan mau Pernikahan Rumah tangga Orang percaya Yang takut Tuhan Bisa jadi contoh Buat orang lain Bukan soal Kemewahannya Tapi soal Tujuan yang tergenapi Soal rencana Allah yang bisa Dilihat Jadi mari Kembalikan rumah tangga Kita Sesuai dengan Maksud Dari Tuhan Kembalikan Rumah tangga Kita Tujuan rumah tangga Kita Di dalam kebenaran Firman Allah Sebab kalau tidak Tadi ayat ini Berkata Tuhan Menegur Dengan keras Oke yang terakhir Saya tidak Uraikan Hanya membaca Saja Budayakan Bersyukur Dalam ayat 5 Tadi Ada ya Ayat 5 ya Bukan tamat Cintakan Cintakan uang Membangunkan Kegelisahan Dan ketidakpuasan Dalam segalanya Saya ulangi Cintakan uang Membangunkan Membangkitkan Kegelisahan Dan ketidakpuasan Dalam segalanya Gelisah dan khawatir Yang tidak semestinya Harus diredam Dalam tenang Kepastian Bahwa Tuhan Yang menyediakan Dan mencukupkan Dan Tuhan Tidak pernah meninggalkan Umatnya Dalam kesulitan Dan ujian Bapak Ibu percaya Yang percaya Katakan Amin Ya Cinta uang Dalam Alkitab Bicara tentang Ketamakan Dan keserakahan Jadi jangan mencari Uang seolah-olah Itu adalah Tuhan Dan segala-galanya Tapi dia cuma Benda Yang sangat dibutuhkan Dalam hidup sekarang Tapi dia bukan Tuhan Tuhannya tetap Di sorga yang Bertahta Jangan jadikan uang Sebagai Tuhan Dalam hidup kita Dan menganggap dia Segala-galanya Sehingga semua Diukur dengan uang Kasih Kesetiaan Kepedulian Dan hidup ini Hanya semata-mata Diukur dengan uang Ada banyak hal Yang juga Kita tahu Ternyata uang Tidak bisa membeli Apapun juga Jadi marilah kita mencari Kasih karunia Dan perkenanan Tuhan Dan yakinlah Bahwa Tuhan Menyertai kita Di semua hari Yang terbentang Di hadapan kita Kenapa? Saya tutup dengan Kalimat terakhir Dari ayat yang tadi Ayat 5 Janganlah kamu menjadi Keluarga Kawan Dan kenalan kita Sampai ke Masyarakat Mari kita berdiri Dan kita akhiri Kebaktian kita Pagi ini Kita nyanyi satu lagu Ada lagu yang disiapkan Hari Jumat Hari Jumat Agung Kita kebaktian sore ya Bapak Ibu ya Supaya nanti Yang sudah lama Tidak kebaktian Atau apa Bisa juga kebaktian Dan ada perjamuan kudus Ya Yang karena situasi Karena prokes Tidak bisa hadir bersama Silahkan tetap di rumah Tapi kalau bisa Kalau boleh Maksudnya tidak Melanggar prokesnya Anda sendiri sehat Ayo kebaktian Memperingati Sengsara dan Kematian Kristus Gereja akan membuka Tempat kebaktian Tetap dengan mengikuti Protokol kesehatannya Doakan supaya kita bisa Menikmati Persekutuan dengan Tubuh dan darah Kristus Secara on-site Meskipun Maknanya sama Tapi ada hal yang Yang berbeda Ketika kita bersama-sama Begitu ya Kalau dianggap perlu Lantai tiga Nanti juga bisa dipakai Meskipun ada yang bilang Kalau lantai tiga Sama aja di rumah Tapi terserah Tapi tetap Gereja akan menyiapkan Lantai tiga Kalau ada yang mau datang Kalau bawah sudah penuh Kita nyanyi satu lagu Kau telah buktikan Cintamu padaku Kau membayarku dengan hidupmu Ku bersyukur Yang ada padaku Semuanya milikmu Ku persembahkan seluruh hidupku Hanya kau yang menjadi tempat jawapan Hanya kau tempatku berharap Berjalan bersama-Mu Ku takkan goyang Sebab tangan kasihmu Tersegia bagiku Selamanya kau kucinta Kau telah buktikan Kau telah buktikan Cintamu padaku Kau membayarku dengan hidupmu Ku bersyukur Yang ada padaku Semuanya milikmu Ku persembahkan seluruh hidupmu Di mesbahmu Hanya kau yang menjadi tempat jawapan Hanya kau tempatku berharap Berjalan bersama-Mu Ku takkan goyang Sebab tangan kasihmu Tersedia bagiku Selamanya kau kucinta Kami mengakui semua yang ada pada kami adalah milik Tuhan Makan nafas hidup yang kami hirup Kehidupan yang kami jalani Semua sumber daya yang kami nikmati Semua kemampuan dan kesanggupan dalam hidup ini Dalam roh jiwa dan tubuh kami Semua adalah pemberian Tuhan Karena kami bersyukur ya Bapak Dan kami ingin selalu bersyukur kepadamu Di tengah keadaan yang sulit sekalipun Di tengah tantangan dan kesukaran Kami tetap mau mengandalkan Tuhan Dan meminta kau menuntun kami Jangan seorang pun mencari jalan sendiri Sebab kami tahu Tuhan Tuhan selalu menyertai kami Di hari-hari yang terbentang di depan kami Kami ingin Tuhan menuntun langkah hidup kami sehari demi sehari Bapak berkatilah kami sekalian anak-anakmu Sehingga kami menjadi pribadi yang kokoh dan kuat Memiliki karakter Kristus Yang semakin hari semakin nyata Ubah proses dan bentuk kami Supaya apa yang berkenan kepada Tuhan Memenuhi kehidupan kami Membungkus menyelimuti kami semua ya Tuhan Berkat Tuhan atas setiap kami baik yang di gereja Maupun yang di rumah Tuhan Tuntun kami Condongkan hati kami Untuk terus melekat dan menyatu dengan rancanganmu Supaya kami melakukan dan menggenapinya dalam hidup yang singkat ini Berkati para pemuji, pemusik, multimedia Berkati setiap orang yang terlibat dalam pelayanan pagi ini Berkati ya Tuhan Supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan Dan menjadi berkat bagi orang-orang lain Pujian syukur dan hormat kami Penyembahan kami Persembahan-persembahan kasih Persembahan-persembahan syukur Kami persembahkan kepada Tuhan Karena Tuhanlah semuanya Kami boleh menikmatinya Terima kasih banyak Bapak Sertai dan berkati kebaktian selanjutnya Kebaktian anak, kebaktian remaja, kebaktian pandang Tuhan memberkati semuanya Bagi Tuhanlah hormat kemuliaan sampai selamanya Kekasih-kekasih Tuhan Terimalah berkat sempurna dari Allah Bapak Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus Persekutuan penyertaan roh kudus Menyertai kita Memampukan kita Untuk hidup dan berbuah-buah lebat Sampai kita dibawa masuk ke rumahnya yang kekal Di sorga yang mulia Selamanya bersama Tuhan Haleluya, haleluya Amin